Intro Sebelum ke materinya, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena di channel ini kita akan membahas seputar tutorial, tips, dan review soal desain Oke? Udah di subscribe? Mantap! Halo warga-wari saya, bertemu lagi dengan aku Hel Amri di channel Factor Kades Hari ini kita akan membahas alasan kenapa warna yang dipilih oleh kamu itu gagal total Kalau begitu, kita mulai Jadi, warna ini sebenarnya adalah sebuah elemen dalam desain yang sangat sering digunakan Bahkan menurut aku adalah elemen yang penting dalam sebuah desain Makanya ketika kita ingin memilih sebuah warna atau menggunakan sebuah warna Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Karena dengan hal ini atau yang kita perhatikan ini bisa membuat warna yang kita pilih nanti Insya Allah begitu ya bisa terlihat lebih enak dilihat Kemudian juga bisa memberikan makna kepada orang-orang yang melihatnya Kita langsung ke tips yang pertama Tips yang pertama adalah jangan menggunakan warna lebih dari tiga Begitu ya Nah, maksudnya bagaimana ini? Jangan menggunakan warna yang lebih dari tiga jumlahnya Jadi, sebenarnya simple aja bahwa semakin banyak warna maka orang akan semakin tidak fokus begitu ya Sama warna utamanya Nah, biasanya kalaupun memang ingin menggunakan warna yang lebih dari tiga Kita bisa memberikan satu atau dua warna yang menjadi main color-nya atau menjadi warna utamanya Sedangkan warna-warna yang lain itu hanya menjadi aksen saja begitu teman-teman Jadi, ketika membuat sebuah desain teman-teman perhatikan Pilih aja satu sampai tiga warna aja yang menjadi warna utama dan Kalaupun ingin lebih dari tiga bisa pilih warna-warna yang lain Dan dijadikan hanya sebagai aksen saja atau penghias begitu Kalau aku pribadi lebih sering menggunakan ya tiga warna saja begitu Bahkan kalaupun memang biar lebih clean gitu ya Atau lebih enak dilihat, lebih nyaman juga dilihat Bisa menggunakan dua warna saja atau bahkan satu warna saja menurut aku sudah cukup Asalkan tentu seperti yang sering aku bilang kepada setiap orang yang ingin belajar desain Bahwa warna adalah hal yang sangat penting tentunya Tapi lebih penting ketika sebuah desain itu lebih mudah dipahami Kemudian bisa mempengaruhi dan dimengerti gitu ya Jadi, pastikan teman-teman untuk lebih fokus kepada apakah desain kita itu dipahami Dimengerti dan mempengaruhi Selanjutnya adalah memilih warna yang terlalu ngejreng gitu ya Atau saturasinya terlalu tinggi Ada baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja mau belajar desain dan ingin mengenal warna Bisa mencoba warna-warna yang aman gitu ya Jadi, insya Allah dengan menggunakan warna-warna yang seperti ini Desain teman-teman akan lebih enak dilihat Contohnya, seperti ini aku akan tunjukkan Jadi, aku biasanya kalau ngasih tahu ke teman-teman orang yang baru belajar desain itu Aku sarankan menggunakan warna-warna yang ada di sekitar sini gitu ya Nanti akan aku tunjukkan di sana ada Kalau teman-teman membuka Photoshop nanti dipilih di fill di warnanya Nanti di sekitar warna sana itu jadi salah satu patokan yang bisa digunakan Karena warnanya nggak terlalu ngejreng, nggak terlalu pudar ya Tapi dia enak dilihat gitu, adem dilihatnya Itu tips yang kedua Terus yang ketiga adalah perhatikan kontrasnya teman-teman Nah, yang paling penting dalam memilih warna harus mudah terlihat begitu teman-teman Jangan sampai warnanya bertabrakan satu sama lain Nah, kalau aku biasanya menggunakan metode warna hitam putih Jadi, warna yang sudah aku buat dan ketika misalnya aku ragu gitu ya Warna ini kontrasnya udah enak belum ya Atau warna ini udah pas belum Kalau misalnya orang ngelihatnya Nah, mungkin saja kalau kita ngelihat ini sih udah pas Tapi nggak tahu kan orang lain ngelihatnya udah pas atau belum kontrasnya Nah, aku biasanya menggunakan warna hitam putih Jadi, kalau di Photoshop kita tinggal buka ada adjustment ya Kemudian ada di sana black and white Lalu di sana kita bisa lihat tuh Apakah warnanya udah kontras Jadi, kalau misalkan dia kontras Biasanya dia warna putih sama hitamnya itu Bener-bener kelihatan jelas gitu ya Jadi, warna hitam ya hitam gitu ya Sama warna putih ya warna putih Jadi, itu tiket kontras yang baik Namun, ketika warnanya itu kontrasnya tidak baik Itu biasanya dia warna hitam putihnya itu berdekatan gitu ya Mungkin agak lebih ke abu-abu Jadi, akhirnya dua warnanya terlihat menyatu Kontras ini harus diperhatikan teman-teman ya Karena dalam kontras ini memang harus kita benar-benar perhatikan Karena dengan kontras ini kita bisa membuat desain kita itu mudah dibaca Terutama dalam tulisan gitu ya Karena aku sering sekali melihat desain itu yang Tulisannya itu sulit dibaca begitu ya Jadi, lakukan tips ini yaitu menggunakan warna hitam putih Untuk ngetes lah begitu Jadi, buat yang masih bingung gitu ya Soal gimana konsep dari hitam putih ini Jadi, ini aku mau contohin ada dua warna ya Jadi, ada warna biru sama Biru terang gitu sama warna merah dan ada warna biru dan warna kuning Nah, untuk kita ngecek apakah itu kontrasnya baik Kita tinggal buka aja disini nih Ada adjustment layer Terus pilih ada black and white gitu ya Kita klik nanti dia akan Menjadi hitam putih seperti ini teman-teman Nah, kita coba lihat disini kontrasnya udah baik Karena terlihat dari kotak yang di dalam dan kotak yang di luar itu Kelihatan jelas ya Ada yang terang, ada yang gelap Nah, berbeda dengan kasus yang ada di warna yang pertama ini Ketika kita coba menggunakan black and white Maka, jadinya seperti ini Kalau teman-teman perhatiin Ini kontrasnya sebenarnya udah lumayan baik Karena warna hitam putihnya udah kelihatan beda ya Tapi dibandingkan dengan yang warna yang pertama Itu jelas sekali perbedaannya kan Jadi kalau kita ingin lebih kontras untuk yang warna yang pertama Kita bisa coba edit lagi di bagian sini ya Di bagian backgroundnya Terus kita coba cari warna yang kontrasnya gimana sih Nah, kalau ini kan gak kontras nih Kalau gini kan Nah, kita coba cari warna yang paling kontras Nah, ini yang paling kontras nih Jadi si warna putih dan hitamnya bener-bener jelas kelihatan ya kan Nah, disini bisa kita edit lagi nih Bisa mungkin sedikit ke bawah Nah, begini Lalu tinggal kita okein aja Lalu kita matiin lagi nih, hitam putihnya Nah, gimana? Lebih enak kan ngeliatannya kan Lebih kontras, kontrasnya lebih jelas Jadi kalau lebih begitu penjelasannya ya Biar teman-teman bisa lebih paham Kemudian yang keempat adalah menggunakan roda warna Nah, roda warna ini teman-teman bisa searching aja di Google Dengan ketik roda warna atau color wells gitu ya Jadi di color wells ini ada namanya color theory disitu Jadi ada yang tetradik, ada complementary, ada monochrome gitu Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih dalam Silahkan nanti tulis aja di kolom komentar Kalau banyak yang mau belajar soal teori warna ini Insya Allah nanti ke depan akan aku coba bahas Atau kalaupun memang nggak mau gitu ya Menunggu video next Video berikutnya membahas soal color theory Nanti akan aku coba sertakan juga link color theory di deskripsi Yang udah aku sempat post di Instagram aku At Factor Kades begitu ya Baiklah, mungkin segitu aja Untuk tips kali ini aku harap bisa membantu teman-teman dalam belajar desain Terutama soal warna-warna ini Karena memang warna ini jadi hal yang Elemen yang menurut aku penting sekali untuk bisa dipahami, dimengerti dan bisa kita gunakan Baiklah, silahkan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi Kemudian share kepada teman-teman yang lain Agar mereka bisa mengenal lebih dalam, lebih tahu cara menggunakan sebuah warna Terima kasih aku ucapkan dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax